Pokoknya tugas kita disini adalah membahagiakan orang-orang Kalau nggak bisa membahagiakan setidaknya Jangan nyakitin Jangan nyakitin Itu lagu Chris itu buat siapa? Kita buat siapa nih ciptanya Lagu ini Karya aja ya Karya apa emang curhat? Karya itu emang dari labelnya sendiri Mereka ingin pahit Menurut mereka kalau gue cocok untuk nyanyi lagu ini Alhamdulillah lagunya udah kelar Dan besok vokal rilis lagunya Jadi kini kalau misalnya kita berkarya Tapi orang-orang nanggapnya itu serius dan beneran Karena karya kita berhasil Tapi aku yakin ya Lagu ini banyak banget orang-orang yang ngalamin Jadi itu termasuk lu ngangin lirik lagu lu Sebenarnya termasuk gue sendiri Gue pernah ngerasain lagi lagu ini Aku juga pernah ngerasain Sama Akhirnya di persatukan bertiga nih Jadi banyak pekerjaan juga Mungkin hikmahnya buat rikis Gimana sih jadi banyak pekerjaan Hikmahnya dijalanin aja bersyukur Karena kan rezeki dari Allah kan? Gak mungkin Allah udah ngasih rezeki Kita tolak Sombong banget kalau dia tolak rezeki dari Allah Jadi jalanin aja Ngalir yang penting kita sama-sama happy Tidak merugikan sesama lain Ngalir aja Yang penting semuanya tuh masih positif Dan alhamdulillahnya tuh Pendukung dan fans di luar sana tuh Amat sangat mendukung gitu kita berkuda Ya udah kita yang penting semuanya Gak ada Gak ada keinginan gimana Kita semua berkuda 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 Jadi semuanya Insya Allah Bakal Ya gila Nah cara kalian menjaga itu Gimana sih maksudnya Ketemanan biar gak Baper gitu gimana Bersikirnya kalian Gimana gitu Gimana ya Cara-cara Gimana maksudnya Komunikasi terus Kalau misalnya ada masalah apa Ada yang gak suka apa Diomongin Eh jangan gini Gini-gini Karena kan emang Kita sebagai Apa ya Bersahabat Kita berumuran baik Sama orang Kita harus juga Saling kasih masukan Kita harus Jangan komunikasi Karena kalau misalnya itu Semua gak ada Komunikasi gak ada Ya gak bakal bisa jadi Karena yang paling penting itu Komunikasi Jadi jangan Cuma Karena oh Dia ditemenan sama gue Jadi gak usah komunikasi Gapapa enggak Karena yang penting itu Komunikasi harus Kalau cara Nyampaikan ke fans Gimana sih kan Jadi fans kan berpikirnya Kalau Oh Regis Sama Haris juga Sama Haris juga Jadi gini Orang-orang akan Berspekulasi Dan memberi penilaian Apapun Mau itu bener Mau itu enggak Mau itu mereka Anggapnya Oh gue paling bener Itu terserah mereka Karena yang paling tahu Itu kita Yang ngejalanin kita Kita bertiga Yang paling paham Kita bertiga Jadi Kadang kalau baca komen Itu suka yang Suka yang lucu gitu Kok bisa ya Mereka ngomong gini Karena aslinya kita gini ya Gitu Jadi Ngalir aja Jadi apapun yang mereka katakan Kita mencoba terima Malah kemarin sempat rame kan Di tiktok gitu kan Akunya Berminggu-minggu tuh sempat rame Jadi aku yang Yaudah lah Kita juga semua orang tuh Bebas berpendapat Jadi mau mereka ngomong apa aja Yaudah Ngalir aja Pokoknya tugas kita disini adalah Membahagiakan orang-orang Kalau gak bisa membahagiakan Setidaknya Jangan nyakitin Jangan nyakitin Jangan nyakitin Jangan nyakitin Jangan nyakitin Terima kasih telah menonton!